Sebelumnya kakak tau gak sih ada hari pangan internasional? Sebenernya gak tau ya, gak tau sih Oh iya, jadi saya mau ngejaksin sedikit Hari pangan internasional ini diadakan setiap tahunnya Terus di temanya tahun ini itu Saverful Better Health Jadi pangan yang aman Membuat kelihatan itu lebih baik gitu Nah terus kan kita tadi bagi-bagi sesu nih kak Dalam tangka hari pangan Menurut kakak itu tanggapan kakak bagaimana? Ya ya, kan ini bagus sih buat kesehatan juga Karena tipe kesempatan ini kan Jadi banyak yang kurang tau kan apa manfaatnya Jadi ya bagus sajalah Terima kasih sudah menonton! 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 Tanggal itu berapa, itu kurang bangun. Mungkin orang awang, dia super fungsi. Tahunnya, bapaknya matang, kenyang, gitu. Nah, untuk petrisinya masih kurang. Mungkin kira-kira, kalau untuk kedepannya tuh ada saran gak? Untuk masalahan Banyuang itu, untuk peningkatan fisik pada manusia juga. Karena kegiatan pra-grup demonstrasi dari Kementerian Kesehatan kan itu tentang stasi juga untuk yang kemimilan pada masyarakat. Jadi, itu juga harus pendidikannya melalui makan-makan. Itu menjadi tanggapan ibu untuk kedepannya. Untuk kedepannya yang perlu dilaksanakan lagi di masyarakat. Selain bagi-bagi sesuatu yang lain. Yang pertama sih, aturan sosialisasi. Sosialisasi kan maksudnya, dia terus langsung ke masyarakat itu. Maksudnya masyarakat itu, kita sih tahu tentang pentingnya hidrati itu, nanti makanan apa-apa. Mungkin hari pangan selanjutnya, atau mungkin untuk kami, mahasiswa Kedekteran Hewan, jangan kami anak-anak muda mengenai pangan. Semogaan masih, apa-apa, kalau nggak, nyakakan masyarakat, ya, tanya-tanya. Baiklah, Jaya! Bipa BKN! Bipa BKN! Te cho bar challenging service. Terima kasih. Terima kasih telah menonton